Oke, kita lanjut soal nomor tiga. Bola A dan B dijatuhkan bersamaan dari ketinggian yang sama. Berarti diketahui itu HA itu sama dengan H1A. H1A sama dengan H1B. Saat membentur lantai, ketinggian pantulan bola B berarti H2B adalah 4 kali dari H2 pantulan A. Berarti otomatis H2A itu adalah tetap H2A. Tentukan perbandingan koefisien restitusi A, EA, banding EB. Jadi koefisien restitusi itu, dia rumusnya E sama dengan H2 ya. H2 dibagi H1 kan, H akhirnya gitu. Dibagi dengan H ketinggian awal. Nah, jadinya karena dia perbandingan EA banding EB sama dengan ini. Eh, dia akar ya, sorry. Dia akar H2 per H1. Jadinya ini H2A per H2, eh H1 ya. H1A banding akar H2B per H1B. Nah, H2, berarti yang sama kan H1A sama H1B. Berarti H1A itu sama dengan H1B boleh kita coret. Begini kan. Nah, tinggal kita ganti nilai H2A itu tetap ya, tetap akar H2A. banding H2B adalah 4H2A. Nah, H2A-nya boleh dicoret. Jadinya, ini kan 1 nih. Berarti akar 1 kan 1, akar 4, 2. Berarti jadinya perbandingan, jadi perbandingan EA banding EB adalah 1 banding 2. Oke. Oke. Oke.